Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel youtube TV di Bengkulu Dan nyalakan lonceng notifikasinya Kita lanjut kembali obrolan dan pemirsa Ini adalah segmen terakhir Kita akan cari info sedetail mungkin dari Mas Eni mengenai budidaya anggrek ini Bagaimana anggrek hari ini dan juga esok Dan pastinya yang tadi Mas Eni bilang bahwa anggrek ini tidak akan lekang oleh waktu Wih seperti judul lagi ya Karena memang ini pecintanya sudah ada Dan juga yang hobi dengan anggrek ini sudah ada Segmennya sudah ada ya Tadi kan Mas Eni juga bilang nih Sudah pernah ngejual dengan harga 10 juta rupiah Itu orang mana yang beli Mas Eni? Orang Jawa Timur Jawa Timur, berarti proses pengiriman Oke, nah kalau untuk anggrek sendiri nih Kalau mungkin ada customer Mas Eni dari luar kota Bengkulu Mau order pengiriman ini via darat kah atau via udara kah? Jadi kita pakai via courier ya Kayak TIKI, JNE, terus kita bikin surat Kalau diangkutnya pakai pesawat darat ya kita urus surat karantina Nah untuk masa atau daya tahan anggrek ini sendiri? Anggrek itu paling tahan Mas Oh paling tahan ya? Iya, dia kalau bisa packagingnya bagus Kondisi kering dia satu bulan pun masih kuat Satu bulan? Iya, benar Berarti kan kalau kita mengirim ke luar kota harus dikemas dulu Ditutup seperti itu Iya, benar Tanpa udara berarti itu ya? Iya, benar Satu bulan bisa bertahan? Satu bulan bisa bertahan Asal kita packagingnya benar aja Dan kering ya Karena kalau basah itu ya malahan jadi cambuk kita Pasti dia bakal busuk Karena kan ke dapur udara kan Terus anget Jadi dia mateng Oke, berarti harus dipersiapkan dari jauh-jauh hari Pastikan bahwa benar-benar anggrek ini kering Iya, benar Jadi kita schedule-in Hari ini diorang pesan mungkin besok atau lusa Paling cepat kita kirim Oke, jadi seperti itu Jadi tidak perlu khawatir nih Bahkan kalau untuk di seputar provinsi Bengkulu Justru aman-aman aja Misalnya ke kaur, ke muko-muko Hanya beberapa jam Dalam kondisi Kalau untuk kondisi basah masih ini Berapa lama sih tahannya? Kalau kondisi basah kita memang tidak rekomendasi Walaupun hanya ke muko-muko Cuman kalau untuk kayak jabutnya tabek atau apa Masih oke lah Dua-tiga hari masih oke Iya, dua-tiga hari masih oke Oke, jadi tidak perlu lagu Dan juga tidak perlu takut gitu Iya, benar Kalau kita order Dan apalagi dengan kategori harga yang mahal Iya Begitu sampai di rumah buka-buka Bonyok ya Udah bonyok Dan masa ini nih Lika-liku apa yang masih dirasain nih Selama dari 2016 sampai saat ini Menjadi seorang petani muda Pembudidaya anggrek Apa yang dirasain Dari 2016 sampai sekarang Lika-likunya seperti apa? Kalau Lika-liku sih lebih ke customer kali ya Karena kan ini banyak Beda customer, beda perlakuan Maksudnya beda Maksudnya beda Kita cara nyikapinnya Karena mereka pengen yang murah Minta bonus Itu kan memang yang Jadi, aduh kadang Kita untungnya dikit nih Terus minta bonus Kadang kita nombokin ongkos kirim Jadi, hal-hal yang mungkin sepele Tapi yaudah emang kita nikmatin aja Oke, jadi sama seperti proses jual beli pada umumnya ya Pada umumnya sama juga sih Harga, minta kurang, minta bonus Kalau bonus, saya penasaran kalau anggrek kita yang minta bonusnya Bonus tanaman satu lagi kah? Mungkin kita bisa bonus yang harga lebih murah Jadi, seperti itu untuk Lika-liku Untuk di budidaya anggrek ini Kalau dari segi alam sendiri atau cuaca sendiri Kita di Bengkulu sejauh ini gimana? Cocok banget Karena emang rata-rata data rendah mereka lebih dominan ke data rendah sih Oke Berarti daerah kita yang mayoritas Bengkulu ini kan kebanyakan daerah pantai ya Iya, pantai dan berangin itu yang emang bagus banget sebenarnya pertumbuhan Oke, dengan kondisi air yang tidak terlalu banyak Iya, benar Jarang hujan juga Iya Berarti pada saat lalu musim kemarau Mas Indi ini tidak bisa dikatakan tidak punya kendala berarti Enggak, karena kan kita sudah siapin juga kan Untuk pengairannya sudah disiapin semua Jadi kita Emang mungkin kalau lagi kemarau Rutinitas nyiramnya lebih ditingkatin lagi Oke Kalau untuk cara penyiraman Tadi kan Mas Indi juga bilang kan Punya waktu-waktu tertentu nih Iya, benar Satu hari berapa kali? Kadang bisa dua hari sekali Cuma emang lagi cuaca panas banget itu dia bisa tiap hari Sehari sekali Jam terbaiknya Mas Indi? Jam terbaik biasanya kita pagi Pagi hari Kenapa pagi hari? Karena kalau dari nyiram dia pagi Nanti sore udah kering Jadi malam kan dia gelap Nah jadi dia nggak ada nyimpan air Jadi perakarannya bagus Oke Karena kan mindset orang kan nyiramnya sore Biar sampai awet sampai besok Betul-betul Justru itu salah ya? Iya Oke Nah terakhir Mas Indi Apa nih harapannya nih Mas Indi sebagai seorang pembudidaya anggrek Untuk perkembangan anggrek itu sendiri khususnya di Bengkulu nih? Harapannya sih lebih ke Pengennya kita ya Banyak orang Bungkulu yang mulai tertarik ke anggrek Mungkin dari segi bisnisnya Mungkin kan Jadi kita bisa masarin juga keluar Karena ibarnya Anggrek di Bengkulu itu masih cukup lumayan Untuk di habitatnya Sebenarnya Masih bisa dikembangin Oke Amin Mudah-mudahan juga semua masyarakat Bengkulu Juga semakin banyak yang suka Sama anggrek ya Dan Mas Indi Sekali lagi tanpa terasa nih Waktu kita sudah harus berpisah Saya ucapkan terima kasih banyak Sudah meluangkan waktunya hadir di studio Opini Sukses terus Untuk bisnis anggreknya Dan pemirsa Opini Terima kasih banyak Sudah menyaksikan Opini hari ini Dan akhir kata saya Iqbal Fatwa Bersama semua kerabat kerja bertugas Saya ucapkan terima kasih banyak Saya harus pamit undur diri dulu ya Sampai ketemu lagi di Opini episode selanjutnya Wassalamualaikum Wr. Wb Selamat menikmati Selamat menikmati Sub indo by broth3rmax 不 Setemu Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih.